Perguruan sejati jelit 17. Seng ibu dengan lengan tuanya mengusap-usap pipi anaknya dengan penuh kasih sayang. Anakku semua ini benar adanya. Selama belasan tahun engkau kami rawat, dengan rasa penuh kasih sayang. Di samping itu kami berdoa agar kelak engkau bisa menemukan orang tuamu yang sejati, engkau mungkin belum mengerti apa yang terjadi akan dirimu ini, baiklah ku tuturkan bagaimana aku menemuimu. 17 tahun yang lalu, di awal musim semi, air sungai yang beku mulai berair, sedangkan tanggul-tanggul sungai banyak yang rusak, akibatnya akan timbul bahaya banjir. Penduduk kampung bergotong royong dan bermusyawarah untuk mengatasi bencana yang tidak diinginkan itu, demikian pula dengan ayahmu sering pergi bermusyawarah ke kabupaten. Pada suatu hari, di perjalanan pulang, ia melihat sebuah kas kayu yang terumbang ambing di atas sungai. Entah bagaimana. Perhatiannya sangat tertarik dengan kas itu, dan disuruhnya tukang perahu mengambilnya. Begitu dibuka kas itu, ia menjadi melongo, karena di dalamnya terlihat anak kecil berusia setahun lebih, penuh dengan darah. Mulat pertama orang-orang yang melihat kejadian ini, menganggap anak itu sudah mati. Tapi setelah diperiksa dengan cermat, nyatanya anak itu masih bernyawa. Ayahmu segera membawa pulang, dan memanggil tabib mengobati anak kecil yang malang itu. Sebulan kemudian anak itu sudah sehat walafiat. Ia sangat mungil dan manis, siapapun senang kepadanya. Lagi pula kami yang berusia hampir setengah baya belum dikaluniakan barang seorang anak, begitu mendapatkan anak ini, bukan buatan girangnya dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiong Giyok seperti mimpi mendengar perkataan ibunya itu, sedangkan air matanya mengalir terus tanpa dirasa. Kecuali keredong dan pakaian yang menempel di tubuhmu di dalam kas itu tidak terdapat benda lainnya lagi, sehingga kami hanya bisa menduga bahwa keluargamu ketubu perampok dan teraniaya. Bila mana orang tuaku itu mati, siapa pula yang menaruhku ke dalam kas itu sukar deketahui jawab ibunya. Untuk menyelidiki siapa sebenarnya engkau ini, ayahmu telah pergi menyusuri sungai ratusan li jauhnya, menanyakan kepada penduduk di sekitar situ, kalau-kalau mengetahui siapa yang menghanyutkan anak itu. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Memang sangat aneh dan sukar dimengerti, bila mana ayahmu terbunuh kaum perampok, siapa yang menghanyutkan engkau kekali? Bila mana ayahmu tidak terampok, kenapa engkau kecil-kecil sudah luka parah? Dan yang mengherankan, di sekitar situ tidak terdengar adanya perampokan maupun pembunuhan, ibu, atas pertolongan ayah dan rawatanmu aku menjadi dewasa, tapi aku tidak bisa membalas guna, meninggalkan rumah, membuat ayah dan ibu bersedih, bahkan mendatangkan bencana dari kaum poktian pang, semua adalah dosa. Oh, ibu ampunilah anakmu yang tidak berbakti ini anak yang baik, janganlah berkata sedungu itu. Soal umur ada di tangan yang maha kuasa, ayahmu sudah tua, sudah seharusnya kembali ke dunia bakar. Tak perlu engkau sesalkan. Yang membuat kami sedih, selama ini belum bisa melihat engkau berkumpul dengan orang tua kandungmu. Ibu kenapa mengatakan soal yang menyedihkan saja, Wan Jie turut bersuara. Kini Tiong Jieok sudah kembali soal orang tuanya itu mudah diketahui. Lagi pula bila mana ia kembali ke pangkuan orang tuanya ibu tak perlu berkecil hati, masih ada aku yang bisa merawatmu, orang tua itu tersenyum meringis. Engkau salah mengartikan kata-kataku, aku bukannya sombong, pikiranku tidak sesempit itu. Bukan saja bersedih jika Tiong Jieok kembali ke pangkuan ibu kandungnya malahan girang cuma saja kemana harus mencari orang tuanya itu ku pikir soalnya mudah sekali, kata Wan Jie. Soalnya ialah di tanda luka itu, ku yakin betul berhubungan dengan dendam Pak Suheng. Soal ini dapat ku ketahui dari suhuku atau lo cucong. Andai kata benar begitu, mungkin kita menanyakan pada mereka kata Tiong Jieok. Tak usah menanyakan pada mereka, kita bisa menanyakan pada orang lain makdusmu menanyakan pada Pak Kiam Hang bukan. Coba kau pikir, banyak jago-jago bulim yang mengetahui rahasia Pak Suheng bukan? Coba-coba kau pikir, benar. Dari dirinya Pak Kiam Hang banyak soal aneh-aneh kata Tiong Jieok. Tong Chian Li mengasingkan diri, orang-orang Tiat Po tak berani berbuat apa-apa pada Pak Kiam Hang, semuanya ini menyangkut dengan Pak Kiam Hang, heran bukan? Sampai jago-jago itu rela tunduk pada Pak Kiam Hang, karena soal Pak Suheng? Bukan itu saja mereka pun tutup mulut tak berani mengatakan apa-apa kepada siapapun. Jika ku minta Tong Chian Li akan menuturkan soal ini, engkau yakin betul pada dirimu aku bersahabat baik dengannya, dan ia telah memberikan buku luitia padaku, ku yakin ia akan memberitahu. Bagaimana kalau besok kita bawa ibu ke Kiu Yang Xia, selanjutnya tak khawatir orang-orang Pak Tian Pang mengganggunya lagi, care ini memang baik. Tapi perjalanan sangat jauh, sedangkan kedua mati ibumu sudah tak bisa melihat, banyak berabainya, hal ini tak perlu dikhawatirkan, kalau begitu soal ibu ini ku serahkan padamu. Apakah dengan penyerahan ini, engkau mau pulang ke Pak Tian Pang? Aku hanya ingin menemukan guruku saja, dan tidak pergi ke markas pusat Pak Tian Pang. Aku harapkan engkau bisa mengurungkan niatmu itu, bujukin Tiong Jieok. Sekali engkau berada di tangan mereka, pasti akan memaksamu kembali ke pusat, guruku sangat sayang padaku, ku yakin ia tak mau mendesaku kembali ke pusat, tapi engkau lupa, bahwa gurumu biarpun menjadi pangcu, tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Lo Cucong, sejak kecil aku dirawat dan dibesarkan Pak Chin Nio, namanya guru dan murid, padahal hubungan kami tak ubahnya seperti anak dan ibu, tambahan aku sudah menjanjikan mereka untuk kengkeli ucung. Dalam hal ini ku minta engkau mengerti kesulitanku. Biar bagaimanapun aku melarangmu kembali ke mulut macan. Jika engkau mau pergi juga ke sana, baiklah aku pun turut serta heptometer. Engkau rela meninggalkan ibumu soal ibu dapat ku minta Ciu dan Yau Lo Ciam Pue yang mengurus sampai ke Kiu Yang Xia. Kita menyusul belakangan engkau tidak mengerti, licit long sudah mengetahui diriku berada di sini, sudah pasti tak gampang pergi begitu saja. Ku yakin sekitar ini sudah penuh dengan jago-jago poktian pang, bila mana aku berkeras tak pergi menemui buruku, bisa-bisa membuat kalian susah sendiri. Mengertikah maksudku? Hahaha, engkau jangan menyamakan inti Yong Jiok yang dulu dengan sekarang. Baru beberapa jago-jago begitu, sedikitpun tidak ku pandang sebelah net mungkin selama berpisah ini, engkau memperoleh ilmu yang luar biasa bukan sombong. Selama satu tahun telah ku pelajari Tian Liong dengan baik, ku kira ilmu itu cukup kuat untuk melindungi engkau dan ibuku. Oh, benar. Ku percaya keteranganmu, karena waktu ku serang tadi, engkau bisa menangkis dan mematahkan pedangku ke patahan pedangmu. Bukan disebabkan kelihayaan ilmu ku, habis karena apa? Karena pedang pusaka ini, jawab Tian Gio. Wan Jiye, sekarang engkau percaya akan ketangguhanku. Bukan niaku percaya sepenuhnya, karena bukan saja kepandayanmu sudah tinggi, juga memiliki pedang pusaka. Kalau begitu niatmu kengkel yucung menjadi batal bukan aku bisa membatalkan niatku, tapi sebelum itu engkau harus meluluskan dua permintaanku. Katakanlah apa permintaanmu itu kesatu engkau harus memaklumi, bahwa diriku ini dibesarkan oleh orang-orang pok Tian Pang. Bagaimanapun aku tak bisa berhianat pada mereka, engkau seorang yang mengenal budi, sudah tentu permintaanmu ini kululusi. Dan yang satu lagi yang kedua, ku harap engkau berlaku murah jika berkelahi dengan guruku itu mudah. Nah bersiap-siaplah untuk berangkat. Di kamar itu memang tak ada perabotan yang bisa dibawa, Wan Jiye hanya membundel pakaian sehari-hari. Hayolah kita berangkat ibu tak bisa berjalan sendiri, marilah ku gendong kata Tian Gio. Sebaiknya aku yang menggendong. Dengan begini kalau ketemu musuh engkau bisa melawannya tanpa menunggu jawaban dari Tian Gio, Wan Jiye segera menggendong orang tua itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar bel berbunyi, tiga kali panjang sekali pendek, siapa yang mengebel tanya Wan Jiye. Mungkin Chiwulo Chiampo'e, biar ku bukakan pintu, dan kau tunggu dulu di sini kata Tian Gio yang terus berlari keluar. Begitu ia membuka pintu kuburan, tampak seseorang sedang langak longok di pintu kuburan, orang itu adalah To'agu adanya, tentu saja membuat Tian Gio heran. To'agu ada keperluan apa kau kemari To'agu menjadi kaget, tapi begitu mengenali yang menanya itu Tian Gio adanya, ia tersenyum-senyum sambil menepak-nepak dada. Aduh, membuatku kaget saja. Siow Chujin apa-apaan bersembunyi di dalam kuburan Tian Gio tak menjelaskan atas keheranan si To'ol, malahan lantas bertanya, siapa yang menyuruhmu ke sini Chiwulo Chiampo'e yang menyuruh jawab To'agu. Katanya di sekitar rumah penuh dengan musuh-musuh, apakah perlu dihajar atai bagaimana itu terserah pada Siow Chujin berapa banyak musuh-musuh itu keadaan gelap tak bisa melihat tegas, pokoknya banyak apakah mereka sudah masuk ke rumah buh, kalau sudah masuk ke rumah sih sudah beres, dan tak perlu menanya Siow Chujin lagi baiklah, beritahu Chiwulo Chiampo'e janganlah deni musuh-musuh itu. Dan minta semuanya datang kemari To'agu segera berlalu. Saat ini Wan J yang menggendong ibunya Tian Gio telah sampai di luar kuburan. Bagaimana ada apa tanyanya? Gurumu sudah mengepalai anak buahnya melakukan pengepungan pada rumahku, biar bagaimana perkelahian tak bisa dihindarkan lagi ah, kenapa guruku berlaku begini sedapat mungkin kita hindarkan perkelahian, kalau terpaksa baru melawan jawab Tian Gio. Sebaiknya sabarlah dan jangan membunuh orang, kata ibunya Tian Gio. Tak selang lama Chiw Cheng Cheng tampak datang, ia menggendong Tioma, disusul oleh Chiw Kong yang membawa tubuh Inho. Aku berusaha sedapat-dapatnya, tapi racun ini telah membuatnya mati, kata Chiw Kong. Tian Gio mengulapkan tangan, jangan sampai Chiw Kong berkata terus dan didengar ibunya. Ia mengangkat tubuh Inho dan membawanya ke dalam kuburan. Dan dileptakan pada peti kosong, setelah itu ia bertekuk lutut sambil berdoa, semoga arwahmu diterima di alam baka dalam ketenangan, dan ku haturkan hormatku yang terakhir sebagai tanda terima kasihku yang tak terhingga. Kini dalam keadaan bahaya aku tak bisa melakukan upacara penguburan sebagaimana layaknya, tapi setelah segala urusan beres, jenazahmu akan dikebumikan secara wajar, ia bangun dan keluar darai kuburan, diliputi kesedihan yang tak alang kepalang. Keadaan sangat genting sekali, Xiao Chu Jin menitahkan kami meninggalkan rumah, selanjutnya langkah apa yang harus kutempuh tanya Chiw Kong. Untuk meninggalkan tempat ini, kita harus menjadi dua rombongan yang berpisah. Satu mengambil jalan biasa untuk memancing musuh pergi, satu rombongan lagi mengambil jalan pegunungan yang bisa sampai di luar daerah Ek Chiw. Tujuh hari kemudian kita bisa berkumpul lagi di kota Lem Chiwong dan terus ke Kiu Yang Xia. Nah sekarang saja Xiao Chu Jin atur orang-orang kita ini in Tiong Jiok berpikir sejenak. Wan Jiye dan Cheng Cheng ikut dengan ku mengambil jalan gunung, sedangkan Lo Chiampue dan To Agu mengambil jalan besar Tiong Jiok sengaja menempatkan kedua gadis itu turut dengannya, kesatuhan Jiye tidak bisa terang-terangan menghadapi kaum Pok Tianpang, kedua gadis itu dibutuhkan menggendong Tioma dan ibunya sendiri. Ketiga Jiokong yang ditugaskan memancing musuh, tanpa dibebani kaum lemah, bisa bergerak bebas. Sebaliknya Jiokong mengkhawatirkan keselamatan Xiao Chu Jin, maka itu mendengar keputusan ini, alisnya jadi berkerut, Xiao Chu Jin sebagai Chiang Bun Jin dari Tianlong Pei. Bila mana memisahkan diri dari kami, rasa khawatir itu tak bisa hilang, sebaiknya salah satu di antara aku atau Yao Heng, mengikuti Xiao Chu Jin, tidak usah kata Tiong Jiok. Tujuanku mengambil jalan kecil ini, untuk menghindarkan mati musuh, bila mana terlalu banyak orang mudah diketahui mereka. Dan andai kata masih juga dipergoki musuh, kepandai yang ku masih cukup menghadapi mereka. Jiokong tidak mengatakan apa-apa lagi, ia melirik pada anaknya sambil memesan dengan wanti-wanti, berlaku rangkas dan cermatlah di perjalanan. Bila terjadi apa-apa pada diri Xiao Chu Jin, jangan harap bertemu muka lagi, idih. Tia-tia bisanya memarahi aku saja, kata Cheng Cheng. Tiong Jiok tersenyum dan mengangkat tangan, menyetop pembicaraan antara Cheng Cheng dan alihnya. Sekarang sudah eh, aktunya kita berpisahan Chiukong dan Yau Kian Chee. Tia-tia masing-masing memegang sebelah tangan To Agu terus berlalu di dalam kegelapan malam. Belum selang lama berangkat, dari balik gunung terlihat panah api menerangi jagad raya. Tiong Jiok tahu itulah tanda rahasia orang-orang Pok Tiantang. Dengan padamnya panah api itu terdengar pekihkan di empat penjuru memburu ke arah Chiukong dan kawan-kawannya melarikan diri. Tiong Jiok tersenyum melihat siasatnya memancing musuh berhasil dengan baik. Cepat-cepat diajaknya Wan Jie yang menggendong ibunya dan Chiuk Cheng Cheng yang menggendong Tioma meninggalkan tempat itu. Kedua orang tua itu masing-masing tidur dengan nyenyaknya di atas gendongan. Karena sudah ditotok urat tidurnya. Mereka mengambil jalan gunung yang berliku-liku. Jalanan ini bisa menembus ke daerah Tongsan tanpa melalui Ek Chiuk atau Goliukung. Jika kita berhasil sampai di sana, tidak khawatir lagi terkejar orang Pok Tiantang kata Tiong Jiok. Setelah mereka melalui belasan li jauhnya, jalanan gunung semakin menanjak dan memasuki sebuah jalanan sempit yang dihimpi tebing kiri kanannya. Jalanan ini hanya satu li panjangnya, tapi merupakan tempat yang paling berbahaya. Maka itu aku minta kalian mengasuh sulu sebelum melalui kalan ini kata Tiong Jiok. Aku tak merasa letih, kata Chiuk Cheng Cheng. Aku pikir sebaiknya kita lekas lalui jalan ini lebih baik bukan Wan Jie bagaimana denganmu, letihkah tanya Tiong Jiok. Tidak jawab Wan Jie. Baiklah kalau begitu tidak usah kita beristirahat lagi kata Tiong Jiok. Ia memberikan pedang lihwee kiam pada Cheng Cheng, engkau berjaga di paling belakang, Wan Jie di tengah, aku di depan padahal Wan Jie sudah letih sekali, tetapi ia tak mau kalah oleh Cheng Cheng. Biarpun di dalam hatinya mengetahui anak gadis yang sebaya dengannya itu memiliki kepandaian yang bila dibandingkan lebih tinggi darinya. Ia memaksakan diri mengikuti Tiong Jiok masuk ke jalan sempit yang berbahaya itu dengan termegap-megap. Di samping itu ia sangat memperhatikan bahwa Tiong Jiok begitu telatan sekali pada Cheng Cheng, mau tak mau perasaan cemburu timbul di dalam hatinya. Sehingga tanpa disadari lagi, mendatangkan duka pada dirinya. Sedangkan Cheng Cheng yang sejak kecil dibesarkan oleh Chiu Kong sudah biasa berjalan di pegunungan, tambahan ilmunya pun cukup tinggi, perjalanan itu memang benar-benar tidak membuatnya letih barang sedikitpun. Wan Jie yang sejak kecil mempelajari silat di bawah asuhan Pek Chin Nio, biar terhitung seorang jago, tetap belum bisa menandingi Cheng Cheng. Belum lama mereka berjalan, Wan Jie sudah kepayahan, Cheng Cheng yang berada di belakangnya mengetahui ke semua ini. Wan Kou Nio bagaimana? Sudah letihkah? Mari ku bantu nyatanya Wan Jie sudah lemah sekali, sebelum mendapat bantuan dari Cheng Cheng, tubuhnya telah limbung dan jatuh duduk dengan mendadak. Wan Jie engkau kenapa? Tanya Tiong Jiok. Wan Kou Nio kecapaian sehingga jatuh, jawab Cheng Cheng dari belakang. Kalau begitu kita beristirahat dulu di sini, kata Tiong Jiok. Ciu Cheng Cheng yang tidak tahu apa-apa membuka mulut lagi. Mana boleh kita beristirahat di tempat berbahaya ini, biar bagaimana kita harus keluar dulu dari sini baru istirahat, tanpa memperdulikan orang, Wan Jie melepaskan ibu angkatnya dari punggungnya. Tiong Jiok lekaslah engkau bawa ibu keluar dari jalan berbahaya ini. Dan biarkan aku di sini, Wan Jie memang kenapa? Bagaimanapun kita harus sama-sama senang dan sama-sama menderita sebenarnya tak pantas aku turut denganmu karena merupakan beban saja, kata Wan Jie sambil menangis. Aku tidak menyalahkan dirimu, aku menyesalkan diriku sendiri, aku menyesal. Aku lebih senang kembali lagi ke Pok Tiong Pang daripada turut denganmu hei, kenapa jadi marah-marah? Aku salah apa Wan Jie tidak menjawab, ia mengangis semakin keras. Sebaiknya jangan bicara di sini, kalau orang-orang Pok Tiong Pang kemari bisa celaka mendengar ini Wan Jie jadi gusar, ia berhenti menangis, dan cepat-cepat menyerahkan ibunya dan buntalan pada Tiong Jiok. Ku harapkan baik-baiklah menjaga diri, ku ucapkan selamat berpisah, sambil menangis ia melompat melalui Ceng-Ceng dan terus berlari ke tempat tadi. Wan Jie. Wan Jie teriak in Tiong Jiok. Wan Jie tidak memperdulikan, ia berlari terus dengan terhuyung-huyung. Tiong Jiok menjadi bingung dan panik. Sedang enak-enaknya berjalan, kenapa kembali lagi kata Ceng-Ceng? Jangan banyak bicara lagi, lekas buntuti bentakin Tiong Jiok. Waktu mereka berhasil mencandak Wan Jie tiba-tiba melihat sinar api menerangi tebing. Hai hai hai, nyatanya kalian tetap tak lepas dari tanganku terdengar suara dingin yang menyeramkan. Tiong Jiok memandang ke arah suara tampak beberapa orang Pok Tiong Pang di bawah pimpinan Soat Kou menghadang perjalanan mereka. Tiong Jiok menjadi kaget, cepat-cepat menyuruh kedua gadis diam di belakangnya. Ia sendiri dengan pedang di tangan maju menghadapi musuh dengan gagah. Ku tanya kalian mau apa oh, kiranya pedang mustika ini pun jatuh di tangan Inkong Chu. Tak ku kira orang bertopeng yang berhasil mendapatkan pedang ini engkau adanya. Saat itu benar-benar tidak kukenali, kata Soat Kou. Ia pun melirik ke arah Wan Jie. Hektometer, Wan Jie nyalimu sangat besar. Sudah melihat Soat Kou masih pura-pura bodoh. Kau-kau terima hormatku kata Wan Jie. Wan Jie sekarang tak ubahnya seperti hari mau tumbuh sayap. Aku tak berani menerima hormatmu. Wan Jie menundukkan kepala tanpa menjawab. Kemarilah atau diseret dulu baru datang dengan perasaan sedih Wan Jie memandang Inti Yong Giyok, lalu menggerakkan kaki perlahan-lahan. Wan Jie, engkau gila bentak Inti Yong Giyok sambil menghalang-halangi. Inkong Chu sebagai lelaki sejati, tak pantas berbuat begitu pada gadis baik-baik bukan memang diakuapakan bentak Inti Yong Giyok. Ku minta kemurahanmu, izinkanlah aku kembali kata Wan Jie. Sampai mati pun tidak kewijankan kata Inti Yong Giyok. Wan Jie menangis, air matanya turun seperti hujan, membuat Soat Kou heran sendiri. Wan Jie, jika engkau menyesal masih ada kesempatan untuk kembali, jangan sampai gurumu datang Wan Jie dalam keadaan terdersak, mengeraskan hati dan berlari ke arah Soat Kou. Tiong Giyok menggendong ibunya, sebelah tangan lagi mencekal pedang. Cepat ia meletakkan ibunya, dan menyuruh Cheng Cheng menjaga. Setelah itu baru memburu ke arah Wan Jie, gerakannya sangat cepat sekali. Wan Jie kena di jamretnya dan dibawa kembali ke dalam tebing. Beberapa anggota Pok Tianpang mencoba merintangi, tapi dalam beberapa gebrakan, saja telah dibikin terjungkel. Tiong Giyok melewati Cheng Cheng kembali ke dalam tebing. Wan Jie. Wan Jie kata Tiong Giyok sambil meletakkan kekasih itu. Andai kata aku bersalah jelaskanlah baru kuijankan engkau pergi, bila mana tidak mati pun tidak kuijankan Tiong Giyok lupakanlah aku. Anggaplah antara kita belum pernah berkenalan satu sama lain, atau anggaplah aku sudah mati, sulit untuk ku jelaskan kandungan hatiku, anggaplah aku sudah tiada, tapi kita sudah berkenalan, jawab Tiong Giyok. Dan engkau masih hidup di sunia ini, ini fakta, mana bisa ku lupakan? Aku tak mengerti mengapa cintamu begitu kejam aku tak tahu. Jangan desak diriku, ku dengar dari mulutmu sendiri, akan turut denganku selama-lamanya, itu soal dulu, siapa tak tahu bisa menghadapi hari ini, dulu dan sekarang apa bedanya? Engkau telah berubah tidak? Sedikitpun aku tidak berubah. Tapi waktu dan keadaan bisa membuat kehidupan orang menjadi berubah, perkataan dungu apa gunanya diucapkan, selak Tiong Giyok dengan gemas. Jika tidak berubah, kenapa mau meninggalkan aku? Kini ku minta kesediaanmu turut bersamaku untuk selama-lamanya engkau mau kemana-kemana saja, ke ujung langit kek, engkau harus besertaku tapi antara engkau dan aku tak bisa, kenapa tidak Wan Jie menangis semakin sedih. Mereka berkata dan berkata, sedangkan di mulut tebing, sangat rusuh sekali oleh orang-orang Pok Tianpang. Tiong Giyok segera mencelat, menghampiri Cheng Cheng. Bagaimana keadaan sekarang? Mereka semakin banyak jawab Cheng Cheng. Sebaiknya kita berusaha meninggalkan tempat ini sebelum terang tanah hektometer. Jangan bermimpi tiba-tiba terdengar suara ejekan dari sebelah luar. Engkau kira kami bodoh, ketahuilah jalan keluar di sebelah sana. Sudah kami jaga, pokoknya tidak ada jalan lagi untuk kalian, kecuali bunuh diri suara ini membuat Wan Jie berkat seorang diri. Ah, suhu sudah datang. Hektometer sudah tahu aku datang. Kenapa tidak lekas-lekas keluar Wan Jie menghampiri Tiong Giyok? Bagaimana sekarang jangan takut, ada aku jawab Tiong Giyok. Sungguh pun begitu, di hatinya ia pun memikirkan keadaan yang sulit ini. Mereka hanya berlima sedangkan dua orang tua di samping tidak bisa membantu mereka, juga cukup merepotkan. Untuk mereka meloloskan diri dari jalan itu sulitnya bukan main. Tapi ia seorang anak muda yang tidak lekas putus asa. Dihiburnya Wan Jie dengan lemah lembut, jangan khawatir, asalkan kita bisa berlaku tenang. Segala kesusahan ini bisa kita atasi, biarkan aku keluar menemui buruku. Ku yakin dengan permohonanku yang sangat, beliau akan mengawalkan untuk membebaskan kalian pergi. Saat ini belum waktunya minta belas kasihannya, jawab Tiong Giyok. Habis apa yang harus ku perbuat? Ku inginkan kita bisa sehidup semati menghadapi bahaya yang bagaimana besar pun. Wan Jie membekap mulut Tiong Giyok. Aku tak berharga di belah mati-matian macam itu. Jangan berkata begitu, kata Tiong Giyok. Sejak kita bertemu entah berapa banyak kami menerima budi darimu, jika dikatakan dirimu tak berharga, itu salah yang tak berharga adalah aku, jangan mengungkit-ungkit masa lalu, yang lalu biarlah berlalu rata Puan Jie. Aku hanya menyesal, kenapa kedua kaan selalu membayangi diriku terus. Kini hanya memohon belas kasihan dari guruku. Tak ada jalan lain lagi untuk hidup. Bukan pokoknya asal engkau bertekatak kembali lagi, kepoktian pang, aku masih berdaya untuk meloloskan diri dari bahaya ini. Keyakinanmu berlebih-lebihan, lihatlah kenyataannya, keyakinanlah modal utama untuk menanggulangi segala kesulitan. Baiklah ku sanggupi kehendakmu, tapi luluskan juga sebuah permintaanku, katakanlah sayang, kata Tiong Giyok. Engkau tahu antara dendam dan budi terpisah satu sama lain, budi yang ku terima dari guruku, 17 tahun dididik dan dibesarkan dengan kasih sayangnya, kini ia berada di depanku, sepatutnya aku menemuinya bukan? Andai kata ia mendesakku sampai mati pun aku tak mau kembali ke pokoktian pang, tetapi yang ku jalankan hanya kewajiban seorang murid pada gurunya, baiklah, mariku temani menemuinya. Baik, untuk menjaga mukaku janganlah engkau turun tangan kepadanya, Tiong Giyok menganggukan kepala dan segera memerintahkan Cheng Cheng untuk menjaga kedua orang tua, lalu menemani Wan Jai keluar dari tebing itu. Cahaya api terang-benderang, Pek Chin Mio dan Soat Kou berdampingan satu sama lain di luar tebing itu. Di kiri kanannya tampak Tianlem Sen Kui, Li Chit Leong, Xiao Hang dan Xiao Eng. Sedang pengawal yang berjumlah seratus lebih, berada di sekelilingnya, siap dengan senjata terhunus. Setibanya di mulut tebing, Wan Jai bertekuk lutut sambil berkata, Suhu, terimalah hormat dari ku, Tiong Giyok pun maju bersuja memberi hormat tanpa berkata. Sepasang mata Pek Chin Mio, memandang dengan tajam menatap pemuda kita, kepalanya mengangguk perlahan membalas hormat itu, lalu melirik ke arah muridnya dan berkata dengan dingin, Budak, nyatanya engkau masih punya pikiran, mengakui aku sebagai guru seumur hidupku tak pernah mengandung pikiran membalik membelakangi guru, jawab Wan Jai, dibalik ini banyak kesulitanku, harap Suhu maklum adanya, apa kesulitanmu Ejek Pek Chin Mio? Engkau mencuri lengpe untuk meninggalkan markas pusat. Hal ini masih dapatku maklumi, tapi begitu lama bahkan sampai aku sendiri yang datang kemari engkau belum mau kembali? Inikah kesulitanmu? Bukankah ini terang-terangan membelakangi seorang guru Wan Jai terisak-isak tanpa menjawab? Sejak dari gendungan ku rawat engkau sampai dewasa, ku urus dan ku didik siang maupun malam. Waktu sakit, siang ku dampingi malam ku gadangi ku curahkan kasih sayang lebih dari seorang ibu. Setelah dewasa, ku jodohkan dengan Tiam Hong, karena ku ingat anakku itu dalam hal potongan, kepandaian dan lain-lain cukup sepadan denganmu, tapi kenapa engkau tak mau? Apa alasanmu? Dan kenapa engkau tidak mengatakan keberatanmu bila mana tidak setuju? Kau pikir beginikah caranya engkau membalas budi pada seorang guru? Pikirlah, pek Chin Mio semakin berkata suaranya itu semakin parau, dan begitu juga dia akhirnya tak bisa melanjutkan kata-katanya karena terhalang isak tangis yang ditahan-tahan. Suhu, memang aku salah, tapi pek Suheng pun menentang perjodohan ini, karena inilah kami kabur, kata Wan Jie sambil menangis. Biarpun kalian tidak setuju satu sama lain, tak sepatutnya berlaku demikian, kata pek Chin Mio, satu adalah muridku, satu adalah anakku, begitu tak mengenal budi dan kasih sayang, pikirlah kalau begini semua, siapa yang mau menjadi orang tua di bumi ini segala kasih sayang yang dicurahkan Suhu tak bisa kulupakan seujung rambut pun, untuk ini aku bersedia mati menurut kehendak Suhu. Tapi kalau dijodohkan dengan orang yang tak kusetujui, berarti menyiksa batin dan ragaku seumur hidup bukan? Apakah kasih sayang Suhu dan membesarkan diriku untuk itu? Kata-katamu ini berarti ingin mendurhakai seorang guru bukan murid tidak berani, kalau begitu, serahkan dirimu untuk menunggu hukuman, kata pek Chin Mio perlahan. Lekas! Apakah menunggu aku turun tangan Suhu Wan Jie melelahkan air mati sambil menangis? Tiong Giok segera tampil ke depan, sebelum berkata ia memberi hormat lagi. Pek Pak Angcu bolehkah aku mengemukakan beberapa kata Ingkong Chu? Engkau seorang terpelajar tinggi yang maha pintar, harus tahu urusanku dengannya adalah soal pribadi dan intern, karena soal intern inilah, membuatku mau berkata-kata, engkau mau mengurus soal orang lain namanya intern yakni soal kekeluargaan, engkau sebagai apanya sebagai kakaknya apa pek Chin Mio jadi melengak dan memandang tajam kepada Tiong Giok. Tiong Giok menegaskannya serius, Pang Chu mungkin tidak tahu bahwa Wan Jie telah dijadikan anak angkat ibuku. Karena inilah aku berhak mengurus soal intern ini, oh, begitu kata pek Chin Mio setelah melongo sesaat lamanya. Maafkanlah aku yang kurang pendengaran dan pengetahuan. Sejak kapankah ia menjadi adik angkatmu setahun lebih jawab Tiong Giok. Baik langkah apa yang hendak kau ambil sebagai seorang kakak ingin ku beritahu pada Pang Chu, bahwasannya soal pernikahan itu adalah soal seumur hidup. Di samping saling mencintai satu sama lain, juga harus mendapat restu satu sama lain kan? Kini ingin ku ketahui, pernikahan Wan Jie ini apa mendapat persetujuan dari orang tuanya sejak kecil. Lihatlah yatim piatu, dapat dikatakan aku sebagai ibunya, itu urusan lama, potong Tiong Giok. Pang Chu jangan lupa sekarang ini ia mempunyai ibu dan kakak. Pang Chu telah menikahkannya dengan anak sendiri, sama dengan menjadi orang tua dari dua rumah, di mana ada peraturan semacam ini. Ini boleh engkau mengatakan aku tak berwenang mengurus soal pernikahannya, tapi ia sebagai murid yang murtad, tentu berhak untuk mengurusnya bukan? Benar, tapi sampai detik ini Wan Jie tidak mendurhaka ada gurunya maupun berhianat pada perserikatannya bukan HMM. Engkau pandai memutar lidah, apa alasannya bila mana ia mendurhaka pada guru maupun perserikatannya, tentu telah melakukan perlawanan dengan senjata, dan tak mungkin mau bertekuk lutut semacam ini. Apa yang dilakukannya ini karena sudah putus asa bukan HMM, putus asa? Sejujurnya dengan ilmu kepandayan yang kumiliki ditambah dua pedang wasiatku, belum tentu pihakmu yang menang. Hahaha, andai kata benar, bahwa dirinya tidak mendurhaka guru dan perserikatan, ku minta sekarang juga kembali ke markas pusat Wan Jie pasti akan pulang, tapi bukan sekarang kapan ia mau pulang di mana dunia bulim telah menjadi aman, dan Pok Tianpang telah menjadi perserikatan baik, Wan Jie pasti kembali ke sana untuk berbakti pada gurunya, HMM, nyatanya engkau bukan saja pandai bahasa sang sekerta, juga pandai berdebat, Apa yang kukatakan semata mata memelah diri, kata Tiang Giyok, tak bisa diartikan sebagai tukang derbat, bukan apa urusan ini kau pikir bisa selesai dengan perkataanmu itu? Tidak. Sekali-kali tidak. Pokoknya biarpun di tubuhmu tumbuh sayap, jangan harap bisa meloloskan diri dari kepungan ini, sebaiknya berlaku tahu dirilah dan menyerahlah siang-siang kalau kami tidak menyerah mudah saja, asal engkau bisa meloloskan diri dari kepungan ini berarti selamatku tahu betul Pangcu bukan seorang yang senang membunuh, kata Tiang Giyok, tapi bila mana terjadi perkelahian pasti banyak yang luka-luka terbunuh, juga yang kalah tentu pihak kami, HMM, dalam perkelahian sifatnya bunuh-membunuh, tapi engkau harus ingat juga dengan keselamatan ibu mu Tiang Giyok tidak menjawab, Ia menoleh pada Wan Giyok. Engkau sudah mendengar semua kecuali menyerah kita harus berkelahi bukan, mari kita kembali suhu tidakkah engkau bisa membebaskan kami sekali ini saja mohon Wan Giyok sambil menangis. Engkau seorang murid yang murtad, sejak hari ini hubungan antara guru dan murid sudah putus, siapapun berhak menciduk dirimu Wan Giyok tahu tidak ada pengampunan bagi dirinya, Ia memberi hormat lagi, dan terus bangun mengikuti In Tiong Giyok kembali ke dalam tebing. Dengan air matah berlinang-linang, Chin Mio memandang kepergian muridnya dengan hati hancur, ia memaksakan mengeluarkan perintah. Serang sedang tubuhnya melengos ke arah lain, tidak mau menyaksikan anak buahnya yang berduyun-duyun mengerapuk muridnya sendiri. In Tiong Giyok dan Wan Giyai baru saja masuk ke dalam celah-celah tebing, orang-orang Pok Tianpang telah sampai. Ciu Cheng Cheng yang menjaga di mulut tebing tidak tinggal diam, diserangnya musuh-musuh itu dengan pedang wasiat, sinar pedang berker depan di bawah sinar api, diiringi jeritan-jeritan yang mendirikan bulu Roma. Jangan dianggap Cheng Cheng si gadis dusun tak berkepandaian, ilmu Tian Liong Kiamnya yang lihai ditambah dengan Hwe Eli Kiam di tangannya, cukup membuat orang-orang Pok Tianpang kalang kabut, dalam sekejap suapuluh orang kena dilukai dan terbunuh. Jalanan tebing itu bermulut kecil, membuat orang-orang Pok Tianpang tak bisa mengurung dari empat penjuru, maka menguntungkan benar Rihak Tiong Giyok. Biarpun begitu, Cheng Cheng dibuat kewalahan juga, karena yang menyerang itu bergelombang adanya, satu mati datang dua, dua mati datang empat dan seterusnya. Cheng Cheng bagaimana tegur Tiong Giyok? Saat ini belum apa-apa, tapi mereka banyak sekali dan tak habis-habisnya, lama-lama bisa mendatangkan kesulitan juga, ku harap engkau bertahan sekuat-kuatnya, aku mau melihat keadaan di belakang, kalau-kalau ada musuh yang membokong kata Tiong Giyok. Ia memesan pula pada Wan Jiyok. Jangan khawatir aku pergi hanya sejenak dan jagalah keselamatan dua orang tua ini. Wan Jiyok menganggukan kepala. Tapi, lekas kembali, Tiong Giyok berlari ke arah belakang, tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar suara aneh. Ia jadi heran dan maju terus, kini ia baru tahu bahwa jalan keluar dari tebing itu telah disumbat ranting kayu kering, yang masih terus dilempari dari atas tebing ke dalam jalan kecil itu. Jatuhnya kayu-kayu itu menerbitkan suara krak-krak-krok yang didengar Tiong Giyok tadi. Perbuatan orang-orang Pok Tianpang benar-benar kejam sekali, pikirlah bila mana kayu-kayu itu dibakar orang yang berada di bawah celah-celah tebing itu bukankah bisa mati tertembus hidup-hidup. Kayu-kayu masih dilempari terus ke dalam tebing itu, Tiong Giyok tahu jalan maju dan mundur sudah dikuasai musuh, ia menjadi cemas sendiri. Tapi sudah menjadi kebiasaan, seseorang bisa menjadi pintar dan cerdas dalam keadaan terjepit. Demikian pula dengannya, tiba-tiba kayu-kayu itu menarik perhatiannya sekali. Alangkah baiknya kalau kayu-kayu itu ku jadikan tangga sebelum dibakar. Dengan ini kami bisa meloloskan diri. Tapi kayu-kayu itu pendek, bisa dijadikan anak tangga, tapi tidak ada yang panjang untuk dijadikan ibunya. Tapi, hanya sekejap kesulitan itu hilang, cepat-cepat diambilnya beberapa puluh batang kayu itu, ujungnya cepat-cepat diruncingi. Karena ia memakai pedang mustika, maka soal itu dapat dikerjakan cepat dan mudah. Setelah itu dengan kekuatan tenaganya kayu itu ditancapkan di tebing, sebatang menyusul yang kedua dan seterusnya. Dengan pertolongan patok-patok yang berupa tangga ini, Tiong Giok bisa sampai di atas tebing itu. Di sini ia melihat lima puluh orang-orang Pok Tianpang di bawah pimpinan Kamkong masih terus menjatuhkan kayu-kayu ke dalam tebing. Ia tahu bila mana harus bertindak, mesti menggunakan gerak kilat yang luar biasa sekali, kalau tidak, cukup salah seorang di antara mereka melemparkan obornya ke bawah, untuk menjadikan lautan api celah-celah tebing yang sempit itu. Dengan begitu Han Jiyei berempat tak bisa meloloskan diri lagi. Ia merayap mendekati musuh, sepasang matanya memandang tajam, siap-siap mencari kesempatan untuk turun tangan. Nyatanya bukan Tiong Giok saja yang sedang mengawasi Kamkong, masih ada dua orang muda-mudi yang mengawasi seperti dia. Dua anak muda ini mengenakan topeng hitam, bersembunyi di dalam pepohonan sudah sekian lamanya. Hei, sebenarnya apa yang sedang diperbuat mereka bisik yang perempuan pada kawannya? Oh, mereka sedang siap-siap menantikan isyarat untuk menyalakan api, ku tahu mereka mau menyalakan api, tapi untuk apa tentu membakar musuh mereka? Siapa yang menjadi musuh mereka mana ku tahu? Oh, yang bermusuhan dengan kaum poktian pang kebanyakan dari golongan benar. Mari kita tolong mereka engkau jangan semelarangan bergerak. Kamhang bukan lawan empuk kalau kita kalah. Buka saja topengmu, pasti ia takut ngomong memang enak. Kalau mau membuka topeng ini, untuk apa sembunyi-sembunyi sekian lamanya lambat laun kau toh harus membuka topeng itu bukan? Jangan khawatir biar dialihai, akan kulawan terus kata si gadis dengan bernafsu dan segera keluar dari persembunyiannya. Si pemuda berusaha mencegahnya, tapi tak keburu, bukan saja si gadis telah keluar, juga suara mereka telah didengar musuh. Hei, kalian siapa bentak kamkong? Sekalian anak buahnya pun menghunus senjata dengan berbareng, dan memandang suam muda mudi itu dengan bengis. Aku seru si gadis dengan lantang. Si pemuda dengan terpaksa mengikuti kawannya dari belakang. Kamkong merasa tak betah melihat orang bertopeng, dengan didahului tersenyum sinisia berkata, Hektometer, kalian bernyali besar betul ya, berani datang kemari dengan bertopeng, lekas buka perlihatkan tampang kalian yang tulen gadis itu berani sekali, perkataan kamkong dianggap sepi. Ia bertolak pinggang senaknya dengan lagak menantang. Topeng ini mau dipakai atau tidak bergantung pada kami, emangnya kau jadi apa? Men perintah saja hei budak. Engkah siapa aku pengembara yang kebetulan lewat di sini? Jawab si gadis. Kulihat kalian mengangkut kayu-kayu kering dan melemparkan ke dalam tebing, apa maksud perbuatan demikian? Mau mencelakakan orang barangkali ya ha-ha-ha, apa urusannya dengan lu? Mau membakar gunung kek, orang kek, siapa yang berani larang nih aku yang melarang engkau bisa apa, berani melarang-larang aku kata kamkong dengan tergelak-gelak dengan jumawa. Yang penting sebutkan dulu namamu, jangan sampai aku salah tangan apa perlunya nanya-nanya namaku ha-ha-ha, sudah ku katakan takut salah tangan, akibatnya mencelakakan orang sendiri. Nah katakanlah namamu dan nama orang tuamu sekalian, Hektometer, orang tuaku pasti tak mempunyai hubungan dengan iblis semacam tampangmu memang, akulah salah satu iblis yang bergelar Tianlem Senkui, rupanya kau kenal dengan ku kenal tidak kenal memang kenapa soalnya engkau telah melakukan suatu kesalahan besar. Kesalahan apa yakni datang kemari mencampuri urusan kami. Kalau kau kenal denganku masih bisa kumaafkan, kalau tidak, kalau tidak, memang kenapa akan kubunuh. Hai hai hai, engkau si kamkong yang bergelar Kui Chiaibu Siang atau si iblis berjari sembilan, boleh menakut-nakuti orang lain, tapi jangan harap membuatku takut engkau terlalu kurang ajar. Bagaimanapun harus diajar adat boleh saja, silahkan, silahkan tangkap budak ini perintah kamkong pada anak buahnya. Dua pengawalnya segera menyergap gadis itu dari kiri dan kanan. Hektometer, tak tahu diri bentak si gadis sambil menggerakan pedangnya. Dua pengawal itu dalam waktu hampir bersamaan terjungkal dengan jiwa melayang. Gerakan si gadis begitu cepat dan luar biasa, membuat kamkong terkejut juga. Sedangkan si pemuda hanya menarik napas saja, melihat perbuatan kawannya. Pengawal-pengawal yang lain menjadi murka melihat kawannya terbunuh mati, mereka berteriak-teriak dan maju berduyun-duyun dengan berbareng. Mundur teriak kamkong, yang terus mendahului sekalian pengawalnya menghampiri si gadis seorang diri. Ilmu pedang kengkian citsu yang kau lancarkan cukup baik sekali, kini sekali lagi ku tanya, sebenarnya engkau siapa rupanya engkau ingin tahu benar soal diriku, baiklah kata si gadis dengan tersenyum-senyum. Tapi sebelum itu kau harus menerangkan seluruh siapa yang hendak kalian celakakan itu oh, kiranya kedatangan kalian ke sini untuk orang-orang di bawah itu mungkin benar, mungkin salah, kata si gadis. Terangkanlah siapa orang itu jika ingin tahu juga baiklah, mereka berjumlah lima orang, antaranya terdapat seorang muda bernama Entiong Jiok dan seorang gadis bernama Wan Jiye, benarkah potong si gadis? 100% benar si gadis memandang kepada kawannya. Tidakkah kau mendengar? Tunggu kapan lagi katanya sambil membalik tubuh dan menikam kepada kamkong secara mendadak. Kamkong cukup berpengalaman, ia sudah menduga si gadis bisa menyerang dengan mendadak, maka dengan tenang ia menyembok badan pedang dengan lengan kirinya, sedangkan lengan kanannya menyerang pergelangan tangan si gadis. Berbareng dengan ini ia pun berseru keras, bocah, lepaskan pedang mugerakan kedua belah pihak begitu cepat dan mendadak, si gadis sudah keterlanjuran menikamkan pedangnya dan tak bisa menarik pulang lagi. Dengan begini pergelangan tangannya terancam bahaya, ia menjadi nekat dan menikamkan terus pedangnya ke depan, dengan perhitungan luka bersama. Kamkong dibuatnya mendelik dan mementak keras, bocah, kau kira gila-gilaan begini bisa berhasil berbareng dengan itu, tubuhnya mengengos ke samping, lengan kanannya menepuk badan pedang, lengan kirinya menyabet ke arah kerongkongan, perubahan dari gerak silatnya cepat dan tangkas, dalam beberapa setik saja, jiwa si gadis terancam maut. Untuk menolong kawannya, si pemuda tidak menghunus senjata, ia hanya berteriak keras, kam futua tahan seruan si pemuda membuat kamkong kaget, serangannya ditarik dalam sedetik, tubuhnya pun mencelat ke samping, dalam sekejap ia telah keluar dari gelanggang, engkau, engkau, ya aku jawab si pemuda sambil mencopot topengnya, aku pek kiam hong, kamkong dan sekalian anak buahnya jadi melengat, cepat mereka memberi hormat, kiranya si yao pangcu, maafkanlah perbuatan kami barusan, kam futua tak usah melakukan banyak penghormatan, kata pek kiam hong, aku ingin tahu juga, betulkah di antara yang mau dibakar itu terdapat In Tiong Diok dan Wan Jiei benar kenapa mereka? Dan atas perintah siapa, membakar mereka pertanyaan si yao pangcu, sukarku jawabnya kata kamkong. Jangan khawatir, katakanlah apa yang sudah terjadi secara belak-belakan, soal ini In Tiong Diok melarikan diri dari markas pusat, tentu si yao pangcu sudah tahu bukan kata kamkong. Demikian pula soal Wan Jiei berhianat pada guru dan perserikatan, eh, seharusnya si yao pangcu mengetahui lebih jelas dariku bukan wajah petiam hong menjadi merah. Engkau sudah salah mengartikan perkataanku. Maksudku kenapa mereka dikurung di dalam tebing ini jelasnya aku pun tidak tahu, kata kamkong. Aku hanya mendengar bahwa Lo Cucong mendapat info, bahwa In Tiong Diok pulang ke kampung halamannya, dan segera memerintahkan kami dan lain-lain untuk menciduk pemuda itu. Sungguh di luar dugaan, kami pun menemukan Wan Jiei berada di rumah pemuda itu, waktu ditangkap mereka melarikan diri dan terkurung di sini sudah lamakah mereka terkepung di dalam tebing ini lebih kurang setengah malam lebih jawab kamkong. Siapa saja dari anggota kita yang melakukan pengepungan atas mereka pangcu sendiri, hu pangcu dan lain-lainnya. Pekiam Hang jadi tertegun mendengar ibunya sampai turun tangan sendiri. Kam Futoat tentu tahu bahwa Wan Jiei meninggalkan rumah bersama-sama denganku, dan berani ku jamin dia tidak punya pikiran berhianat pada guru maupun perserikatan, bisakah Kam Futoat mempercayai omonganku ini kalau siya pangcu yang berkata, mau tak mau aku percaya juga mengenai In Tiong Diok. Aku pun berani menjamin bahwa ia tidak bermusuhan dengan pihak kita barang sedikitpun, dan kata Pekiam Hang dengan tegas. Soal ia meninggalkan markas pusat, bukan atas kehendak sendiri, tapi dilarikan Liok Jiehwi, maka tak boleh menyalahkannya bukan apa maksud siya pangcu mengemukakan soal ini kepada ku. Oh, Pekiam Hang diam jadi tertegun. Aku, aku hendak membersihkan nama mereka dari segala tuduhan itu dan memohon pada Kam Futoat untuk membebaskan mereka dari kesulitan sekarang sebelumnya. Ku minta maaf terlebih dahulu, kata Kam Kong. Dalam soal ini aku tak berwenang, tak berani ambil keputusan sendiri, harus ku lapor dulu pada pangcu hektometer, biar bagaimana toh pangkatmu cukup besar dan harus bisa mengambil keputusan sendiri, kata si gadis. Bocahnya Limu sangat besar, sebenarnya engkau siapa kalau tidak diterangkan rupanya engkau masih penasaran dan bertanya terus. Baiklah, dengar, aku bernama Tiat Siao Buwe, tempat tinggalku di Tiat Po, jika di kemudian hari merasa tidak senang engkau boleh datang mencarai di sana. Kam Kong mengangguk-anggukan kepala dan berkata, oh, ku kira siapa, tak taunya ahli waris dari Sin Kiam Chiangeng, pantas ilmu pedangmu begitu lihai aku tak membutuhkan umpakan, kata Siao Buwe Ketus, yang ku inginkan engkau bisa melihat selatan, meluluskan permintaanku agar orang-orang di bawah itu bisa dibebaskan dari bahaya mati. Kalau tidak jangan menyesal di kemudian hari tapi, tapi aku tak bisa mengambil keputusan, kata Kam Kong, bila mana ibuku marah, engkau boleh melepaskan tanggung jawab dan tublakan semua kesalahan atas diriku tapi sekarang ini Siao Pangcu sudah, maksudmu sudah dipecat? Hahaha, siapa yang bilang kata Pek Kiam Hang sambil mendelik dengan angker? Ini, ini, Kam Kong tidak bisa menjawab. Hektometer. Pokoknya Kam Futoat boleh melaporkan kejadian ini dengan sebenar-benarnya pada Pangcu, sedangkan tanggung jawab ada padaku sehabis berkata ia mengeluarkan sebuah lengcana emas dan menyerahkan pada Kam Kong. Jika engkau masih ragu-ragu, bawalah lengcana ini dan serahkan pada Pangcu, engkau pasti tidak dipersalahkan lagi. Kam Kong menerima lengcana itu, sedangkan matanya sebentar-bentar memandang ke bawah tebing, akhirnya ia menganggukan kepala juga. Baiklah ku terima permintaanmu dan izinkanlah aku pergi. Ia merangkapkan tangan memberi hormat, lalu mengajak anak buahnya meninggalkan tempat itu. Siaw Bwe segera tergelak-gelak melihat kepergian musuh. Tak sangka pangkatmu sebagai Siaw Pangcu masih ada gunanya juga ya ya untuk saat ini masih berguna, kata Pek Kiam Hong, tapi sekembalinya aku di rumah entah hukuman AOA yang harus ku terima, jangan pulang, mereka bisa apa? Tinggal bersama-samaku di Tiat Po tanggung aman engkau sendiri berani pulang atau tidak Siaw Bwe jadi malu dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, sudahlah jangan ngomong melulu, marilah kita temui Into Ako, Kiam Hong tampaknya ragu-ragu, wajahnya pun begitu muram, Siaw Bwe, aku enggan menemuinya, bukankah jauh-jauh dari markas Pok Tianpang datang ke sini untuk mencarinya, kenapa sudah dekat dengannya, pikiranmu berubah benar, aku meninggalkan rumah dengan dekat menemuinya, tapi ku kuatirkan pertemuan ini akan menghapus persahabatanku dengannya, untuk inilah timbul keraguan-raguan pada diriku, tadinya mau menemuinya, sekarang ragu-ragu, heran soal ini sukar ku jelaskan dengan sepatah dua patah, lambat laun engkau akan tahu sendiri, pokoknya kamu saja yang menemuinya, dan tolong tanyakan, pokoknya mau menemuinya atau tidak, gertak Siaw Bwe sambil nyelonong ke depan, ia menoleh lagi sesudah berjalan beberapa langkah, tampak Kiam Hong masih menjublek di tempatnya, sedikit pun tidak bergeser, kini ia percaya bahwa temannya itu benar-benar tidak mau menemuin Tiong Giyok, Siaw Bwe bila mana bertemu dengan Into Ako, tanyakanlah padanya, tanya saja sendiri, kenapa harus menyuruhku potong Siaw Bwe dengan gemas, kalau ku mau menemuinya tak perlu minta pertolonganmu, ya dah, apa, tolong tanyakan apakah di belakang punggungnya Into Ako betul-betul terdapat sebuah tanda luka atau tidak, ku kira nanyakan urusan apa, kiranya soal beginian, lainnya apalagi cukup sebegitu saja kata Pek Kiam Hong, pergilah kau temui Into Ako, aku mau berlalu sekarang juga, sepuluh hari kemudian aku bisa mencarimu lagi, sehabis berkata tubuhnya segera berlalu dan hilang di kegelapan malam, Siaw Bwe tidak mengejar, dia terpukasiam dengan keheranan, aneh segala urusan sekecil itu, membuatnya gugup sekali, katanya tanpa terasa, urusan itu tidak kecil tiba-tiba terdengar suara jawaban dengan mendadak, itu urusan besar baginya Siaw Bwe memandang ke arah suara, samar-samar tampak seorang muda menghampiri dirinya, begitu dekat ia dapat melihat tegas, dialah Intiong Giyok adanya, Intai Hiap serunya sambil menyongsong ke depan, jangan panggil Intai Hiap, panggil saja Into Ako Into Ako, akhirnya dapat juga kutemuimu, apakah pembicaraanku barusan sudah kau dengar semua ya semuanya sudah ku dengar dengan jelas, sayang ia berlalu begitu cepat sehingga tidak ada kesempatan menjelaskan salah paham antara dia denganku, kata Tiong Giyok dengan kemak kemik, eh, hampir ku lupa bagaimana engkau bisa meninggalkan Tiat Po dan berada bersama Pek Kiam Hang Oh itu, jangan tanya-tanya dah, soalnya panjang, nanti saja ku tuturkan kalau sudah sempat, yang penting marilah kita bekerja secepatnya menolong orang-orang yang berada di bawah tebing, benar jawab Tiong Giyok sambil menganggukan kepala, dengan cepat mereka membuat sebuah tambang dari kulit kayu, Tiong Giyok membawa turun ke bawah, sedangkan ujungnya dipegangi oleh Sio Buwe. Ibunya dan Tio Ma bergantian di kerek naik, sedangkan Cheng Cheng dan Wan Giyie bisa naik melalui patok-patok yang dibuat Tiong Giyok tadi. Setelah semuanya berhasil naik ke atas dengan selamat, Sio Buwe segera membakar kayu-kayu kering yang ditimbun kamkong. Dengan cepat api menyala terang, menghalang-halangi orang-orang Pok Tianpang yang mencoba mengejar mereka. Lima hari telah berlalu sejak Intiong Giyok dan lain-lain berhasil menyelamatkan diri dari kepungan orang-orang Pok Tianpang. Kini mereka telah tiba di kota Lemcheong. Selama di perjalanan Tiong Giyok dan Wan Giyie telah baik kembali, rasa cemburuhan dia pada Cheng Cheng telah hilang juga. Sehingga ia agak malu sendiri kalau mengingat kejadian di dalam kebing itu. Kini ia bisa mengatakan apa yang dirasakan itu adalah cemburu buta. Karena inilah di dalam perjalanan ia jarang membuka mulut, demikian pula dengan Tiong Giyok. Mereka berlaku alim-aliman, lain dengan Cheng Cheng dan Xiao Buie, kedua-duanya masih muda, sama-sama senang ngobrol dan bercanda tak heran dalam waktu singkat, hubungan mereka sudah seperti saudara kandung. Di waktu senja keadaan kota Lemcheong masih tetap ramai, penduduknya padat, toko-toko dan perusahaan tumbuh di mana-mana. Waktu rombongan mereka masuk ke kota, ribuan metu orang-orang yang berlalu lalang menatap ke arah mereka. Lelaki muda maupun tua, yang masuk ke ranjang atau yang tidak memandang dengan mendelong atas kecantikan Wan Jie, Xiao Buie dan Cheng Cheng. Tiong Giyok mengetahui bahwa rombongannya diperhatikan orang. Ia khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka cepat-cepat mengajak rombongannya masuk ke sebuah penginapan yang bernama Hoopeng. Di sewanya empat kamar besar yang terletak di ruangan belakang. Mereka mengatur kamar dan berberes, terus mandi dan makan. Hari hampir malam, Tiong Giyok memanggil ketiga gadis ke ruang tamu. Kau jangan kemana-mana, aku mau pergi keluar mencari Yao Lociampue dan lain-lain. Barangkali mereka pun sudah tiba di kota ini, diam di hotel saja membosankan aku mau ikut jalan-jalan denganmu, kata Tia Xiao Buie. Aku pun mau ikut, Cheng Cheng menimbrung. Bukan kata aku tak mau mengajak kalian keluar, kata Intiong Giyok. Tapi pikirlah baik-baik, di sini pun pasti banyak kaki tangan kaum Pog Tiantang. Penaga kalian kubutuhkan untuk melindungi dua orang tua itu, tau.